Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mugdhafad Septian Safira Di sini saya akan membuat tutorial Membuat rujak corek Yang biasa disebut dengan rujak Dalamannya timun ini guys Sebelum masuk ke dalam video ini Saya akan Mengasih Bahan-bahan Yang dapat mudah ditemukan oleh kalian semua Untuk bikin rujak corek ini guys Bahan-bahan pertama yaitu Cowek dan ulekan Yang kedua yaitu cabai Yang ketiga yaitu Garam dan Gula Yang keempat Yaitu timun ini guys Yang tidak kalah penting Dan yang kelima yaitu Petis Petisnya tersendiri yaitu Petis khas madura Yang dikelola Dan dibikin oleh tetangga saya sendiri Kalau kalian mau Membeli petis ini Silahkan datang ke rumah Dan saya akan menunjukkan Tempat dimana pembuatan petis ini berada guys Ya Seperti ini kurang lebihnya Petis Hasil Dari tetangga saya sendiri yang membuat Dan diproduksi Sebelum kita Memasuki Langkah-langkah Membuatnya Jangan lupa subscribe Like dan share Video ini ke teman-teman kalian Ya Sekarang kita akan membuat Rujak ini guys Tanpa lama-lama Kita akan Cara pertama yaitu Kita menghaluskan Cabai Beserta Gula dan Gula dan Garam ini Kedalam coekan ini guys Kasih secukupnya Dan dikira Sendiri Sendiri guys Di rumah kalian guys Saya akan mengutipnya Kutip sampai halus Sampai cabainya halus Dan Biji-biji cabainya semuanya keluar Oh iya Aku merasa Saya ini membuat Rujak corok ini Di Kamar Di dalam kamar saya sendiri Dan Membuatnya sendiri Tidak ada bantuan orang lain Jadi Mohon maaf Atas ketidaknya Menang video ini Asal kata Saya Atau Perkataan saya Yang kurang mengenakan Bagi kalian semua Di rumah Karena Di sini Tidak ada orang guys Untuk Saya Minta bantuan Untuk Memvideo dan Mengedit Dan di sini juga Saya tidak bisa Mengedit video Ini guys Jadi ini Sudah Saya kira-kira Ayat Sekarang Setelah cabainya Sudah halus Kita masukkan Petis Petis Yang asalnya Dari Mandura Ini guys Petisnya Kira-kira Sendiri Saya nanya Kalian Tapi saya Cuma Ambilnya Segini guys Saya akan Menguluknya Oh iya Lupa guys Saya tidak Menyedia air Disini guys Tunggu dulu guys Saya akan Mengambil Air Ayo Ayo guys Kembali lagi Bersama saya Saya Barusan Ambil air Di belakang Rumah saya Guys Setelah Saya Mengkucuk Cabai Dan Petis Ini Saya akan Memasukkan Sedikit air Sedikit saja Guys Jangan banyak-banyak Karena Sudah Isi Dalaman timun Ini sudah Berakhir Jadi Gak Enak Kalau Keenceran Keenceran Saya akan Mengucap Sampai Halus Ini petis Dengan cabai Sampai Merata Dan Halus Oh iya Guys Mohon maaf Kalau Ada Cara Pembikinan Saya Yang kurang Yang kurang Enak Dilihat Karena Saya Di sini Di rumah Sendirian Halo Permirsa Maaf Saya Tunda Video Barusan Karena Saya Melaksanakan Sholat Isha Terlebih Dahulu Maaf Jika Tidak Menyenangkan Karena Saya Tunda Videonya Dan Saya Tidak Menedit Langsung Ini Saya Sholat Dulu Sebelumnya Saya Membuat Video Ini Sabis Maghrib Dan Saya Kira Sabis Sebelum Isha Video Ini Selesai Dan Ternyata Tidak Semudah Itu Pemirsa Saya Harus Sholat Barusan Saya Harus Sholat Dan Menentak Hati Kewajiban Saya Sebagai Seorang Muslim Sholat Itu Penting Ya Pemirsa Bukan Yang Penting Sholat Karena Kita Harus Di Dunia Ini Kita Harus Menantai Pemerintah Yang Maha Kuasa Dan Menjauhi Larangannya Dan Harus Dilaksanakan Secara Tepat Waktu Kita Lanjut Ke Tutorial Pemirsa Kita Uleb Petis Dan Cabai Tadi Yang Sudah Saya Campur Dan Sudah Saya Haluskan Sampai Halus Nah Jadinya Seperti Ini Bukan Risa Setelah Halus Seperti Ini Sebelumnya Saya Mohon Maaf Karena Disini Saya Tidak Ada Bantuan Orang Siapapun Dan Saya Hanya Menerangi Pakai Cahaya Lewat HP Guys Disini Saya Akan Mengambil Dalaman Timur Timur Ini Guys Sebelumnya Jika Kalian Mengambil Dalaman Timur Ini Mengambil Dalaman Timur Ini Jangan Sampai Sendok Ini Menusuk Ke bagian Luarnya Karena Bisa Pak Karena Supaya Tidak Bocor Jika Kita Masukkan Kembali Rujak Tersebut Kedalam Timur Ini Yang Dinamakan Rujak Timur Setelah Kita Masukkan Sendok Saya Menggunakan Bantuan Sendok Sampai Sendoknya Masuk Batang Sendoknya Masuk Semua Kedalam Mentimun Ini Dan Dibersihkan Dalam Diambil Dalam Ini Yang Sangat Penting Dan Enak Sekali Setelah Saya Mengambil Ini Saya Akan Memasukkan Kedalam Cowek Ini Yang Sudah Saya Kucuk Barusan Ya Begini Bung Saya Jadinya Bung Sampai Ini Enak Sekali Bung Bung Sampai Kalian Sini Nyesel Ya Nggak Nggak Bikin Kayak Gini Sama Seperti Saya Maaf Sebelumnya Ini Rumah Saya Dekat Di Musyallah Dan Kayaknya Insyaallah Kedengaran Seorang Orang Yang Nabi Sholat Baca Bacaan Guys Tapi Saya Sudah Sholat Di Rumah Karena Untuk Mempan Jempat Video Pembuatan Video Ini Guys Kita Ambil Dalamnya Kita Ambil Semuanya Jangan Semuanya Sampai Sentoknya Tidak Kelihatan Batangnya Supaya Bersih Kita Gini Gini Kita Bukul Bukul Dalamnya Supaya Keluar Semua Kita Ambil Lagi Gak Kurang Intinya Jangan Sampai Tembus Keluar Sentoknya Jika Tembus Akan Susah Menjadi Rujak Corak Yang Jadi Yang Biasanya Jadi Rujak Corak Ata Menjadi Rujak Tanpa Dicorak Gitu Guys Sisi Sisi Ini Ini Saya Sudah Mengularkan Semua Dalaman Timun Ini Dan Saya Akan Mengutip Mengulat Nya Lagi Guys Kira-kira Jadinya Seperti Ini Guys Tunggu Dulu Tepuk Jatuh Tunggu Guys Aku Akan Mengambil Apa Ini Dan Menyunjukkan Kepada Kalian Hasil Yang Saya Sudah Ini Hasilnya Pemirsa Ini Dalaman Timun Yang Sudah Saya Krok Dan Saya Masukkan Ke Ini Dan Saya Ulek Kembali Halo Guys Setelah Kita Sudah Selesai Kita Akan Mengambil Kembali Ini Dan Dimasukkan Kedalam Timun Ini Ini Paling Enak Ini Saya Masukkan Kedalam Hati-hati Ya Pemirsa Kalau Membuat Kayak Gini Sebelumnya Bahan-bahan Yang Digunakan Sangatlah Mudah Didapat Hampir Seluruh Dan Yang Paling Susah Cuma Petis Ini Tapi Di Toko-toko Terdekat Di Rumah Kalian Pasti Ada Apalagi Di Pasar Petis Khas Madura PT Dua Putri Kalau Di Rumah Saya Saya Mengisinya Mengisi Dalaman Timun Ini Sampai Full Sampai Full Ke atas Kalau Kalian Tidak Mau Full Ke atas Tidak Bapa Karena Ini Saya Insya Allah Akan Full Tunggu Dulu Selesa Maaf Ya Bermudisa Kalau Video Ini Jelek Atau Kurang Enak Dilihat Tapi Yang Penting Saya Sudah Membuat Video Dan Sudah Menampati Genji Saya Akan Membuat Video Sebenarnya Saya Ini Tugas Praktik Dari Sekolah Yang Disuruh Oleh Bapak Yang Terhormat Bapak Diki Guru Saya Jadinya Seperti Ini Guys Ini Guys Ini Sudah Full Terisi Semuanya Makanan Ini Sudah Siap Disajikan Ini Yang Rujak Cor Sebelumnya Timun Ini Saya Sudah Cuci Dan Saya Kepas Tidak Tidak Ada Kuman Kuman Selamat Menikmati Guys Sebelum Memakan Ini Saya Akan Membuat Doa Dulu Bismillah Arman Arrohim Silahkah Ayo Makan Guys Rasanya Pedihnya Pas Rasa Asin Dan Bercampuran Dengan Gulanya Pas Juga Beserta Petihnya Wah Enak Full Guys Gaknya Selesai Kalian Kalau Membuat Ini Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Comment And Share Ke Semua Teman Teman Yang Ada Di Rumah Kalian Untuk Menonton Video Ini Dan Membuat Rujak Corak Ini Khas Madura Sendiri Saya Terima Kasih Semuanya Yang Sudah Menonton Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Makan See you Di Next Video Selanjutnya Saya Akan Membuat Tutorial Tutorial Yang Bermanfaat Bagi Kalian Dan Diri Saya Sendiri Terima Kasih Selamat Menikmati Semuanya